Halo jumpa lagi kita dengan Gadwa Gaming di sini channel game kita sehari-harinya apa kabar semua teman-teman yang ada di sana dan hari ini aku masih ada di PGR Taiwan di banner yang terbaru yaitu Lucia Pyro out dan seperti biasa kita akan berbagi tips and trik dan info seputar dunia PGR dan informasi yang aku akan bagikan pada hari ini yaitu berapakah jumlah PP sisat yang kita dapatkan setiap minggunya di PPC battle itu ya dan sebagaimana ketahui PPC satu sangat berguna banget buat naikin level karakter grade karakter dari yang S menjadi SS atau kalau ada yang A juga menjadi ke SS ya tapi kurang-kurang menisikkan untuk lebih baik gunakan untuk karakter S kelas aja di sini untuk tokennya bisa kalian tukarkan dengan shard dari karakter S kelas yang kalian inginkan yang atau sedia di shop Nah jadi ini dapetin pipis saat itu lumayan penting banget setiap minggunya jangan sampai ada yang terlewat Oke sekarang kita akan coba langsung ke pipis saat kita disini kita akan menggunakan lamia aja nih ya di mana lamia kalau destroynya luar biasa ya Oke nah kita akan setarung disini menawan pier gotaknya kalau ngasih aja mamut ini Oke kenapa aku pakai tempat tindak ya karena enak aja ya kalau lamia itu dan teman-teman harus rajin untuk farming ya baik itu farming memori farming kesehatan material lainnya itu di misi harian misi mingguan misi event misi story kalau yang masih ada story juga hadiah PC dari kompensasi biasanya 600 jumlah PC yang akan diberikan untuk atau kompensasi bisa gunakan untuk gaca karakter ataupun gaca weapon sedangkan untuk menaikkan grade karakter bisa kalian lakukan gratis tanpa harus mengeluarkan visi tambahan ya skornya adalah 332 lumayan gedeh untuk ke-dark tim ini kalau sudah kita akan cek ke rewardnya berapakah PC yang didapat dari di battle ini selesai Oke di sini ada sampai bawah ya untuk global cukup sampai 1.500.000 saja ya untuk Taiwan dan Japan dan China setelah 1.500 ada lagi terusannya sampai sudah berapa tadi 18 ya oke 50.000 dapat enam 150.000 dapat enam 12.000 820 berarti 20 Oke ditambah lagi ke bawahnya ada 12 ditambah ada lagi 4 ditambah lagi 6 dan sekian ya total yang dihasilkan adalah 42 ppc shard yang ada di pantom pencage itu setiap minggu yang 42 ya 42 kali 4 aja 4 kali 4 16 mungkin hampir berapa 18 ya kemudian sih juga kalian bisa mendapatkan bonus lagi untuk ppc shard yang ada di menu battle ini ya di sini adalah battle yang belum mencapai angka 580 untuk setiap battle terakhirnya dimana kalau kalian mendapatkan 580 kalian akan mendapatkan ekstra lagi ppc shard dalam jumlah yang cukup lumayan ya bisa kalian tambahkan bisa kalian tabungkan dulu untuk kalian rencanakan akan digunakan untuk siapa ppc shard nya itu ya soalnya ini termasuk karakter termasuk material karakter yang langka ya Nah apalagi buat teman-teman kita F2PE ini sangat bermanfaat banget dapetin ppc shard untuk naikin grid kater nah gitu aja teman-teman jadi jangan lupa ikuti terus misi harian mingguan dan eventnya siapa tahu dapat hadiah bukan hanya ppc shard tapi banyak juga hadiah yang lainnya material-material berharga terima kasih udah nonton sampai jumpa video berikutnya subscribe like share and gaul bye 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 bye